Hasil lengkap, pertandingan final Indonesia Masters 2024. Di final ganda putra, wakil Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erick Yoce Yaakob Rambitan, harus kalah dari wakil Thailand, Calumpon Carun Kitamorn, Warapol Tongsanga, dengan skor 19-21 dan 15-21 dalam durasi 38 menit. Dengan hasil ini, Calumpon Warapol berhasil menjadi juara Indonesia Masters dan meraih gelar pertamanya di tahun ini. Di final ganda putri, wakil Indonesia, Jesita Putri Myantoro, Febi Setianingrum, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Mizuki Otake, Miyu Takahashi, dengan skor 21-15 dan 21-13 dalam durasi 47 menit. Dengan hasil ini, Jesita Febi berhasil menjadi juara Indonesia Masters dan meraih gelar keduanya di tahun ini. Di final tunggal putra, pemain muda Indonesia, Mohamad Zaki Ubaidillah, berhasil mengalahkan unggulan pertama yang juga berasal dari Indonesia, Alwi Farhan, dengan dua game langsung, 21-16 dan 21-14 dalam durasi 43 menit. Dengan demikian, Mohamad Zaki Ubaidillah berhasil menjadi juara Indonesia Masters dan meraih gelar super 100 perdananya. Di final ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, dengan skor 21-11 dan 21-19 dalam durasi 31 menit. Dengan hasil ini, Jafar Felisha berhasil menjadi juara Indonesia Masters 2024. Gelar ini merupakan gelar keduanya setelah dipasangkan. Di final tunggal putri, Riko Gunji berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Hina Akechi, dengan skor 21-10 dan 22-20 dalam durasi 40 menit. Dengan hasil ini, Riko Gunji berhasil menjadi juara Indonesia Masters 2024. Terima kasih telah menonton!